Pemirsa dua orang tidak dikenal membobol kotak amal di sebuah masjid di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pelaku yang mengenakan helm membawa kabur kotak amal berisi uang tunai ratusan ribu rupiah di dihari saat masjid dalam kondisi sepi. Rekaman Sushi TV memperlihatkan aksi pencurian kotak amal di masjid Jumratul Akobah di jalan cempaka kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dua orang pelaku berbagi tugas dengan satu menunggu di motor dan rekannya masuk ke masjid dengan menggunakan helm. Memempatkan kondisi masjid yang sepi saat ini hari, pelaku pun kabur menggunakan sepeda motor dengan membawa kotak amal masjid. Pencurian yang terjadi untuk kelima kalinya ini baru diketahui menjelang sholat subuh. Pengurus masjid mendapati kotak amal berisi uang tunai ratusan ribu rupiah tidak ada di tempat langsung mengecek rekaman Sushi TV. Meski mendapatkan bukti rekaman Sushi TV terkait aksi pencurian, namun pengurus masjid masih enggan melaporkannya ke pihak kepolisian. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.